Kita kembali lanjutkan, kita masih di Connected 60, masih dengan Pak Saan dan juga Pak Deddy. Saya ke Pak Saan lagi. Pak Saan, tadi ya memang kalau kita lihat angka untuk hoax pilkadanya sendiri memang kecil ya, 34. Tapi kemudian yang berkaitan dengan COVID-19 itu sampai 2 ribuan. Nah yang kita khawatirkan kan justru yang beririsan ya. Jadi terkait dengan hoax pilkada, tapi kemudian juga dengan hoax COVID-19. Ini yang dikhawatirkan sebetulnya. Apalagi kita tahu ini sudah tinggal kurang dari sebulan ya, masa kampanye. Biasanya makin gencar begitu ya, calon-calon yang akan bertarung di pemilihan serentak ini. Apakah ini juga menjadi kekhawatiran dari DPR? Ya kalau kita tadi dengar dari Pak Deddy ya, terkait dengan hoax yang terkait dengan pilkada itu kan relatif kecil. Dan itu pun tidak terkait dengan pandemi COVID-19. Itu kan lebih kepada kempen dan lain-lain. Nah justru yang kita khawatirkan nanti menjelang ke dekat-dekat pelaksanaan kumut hitungnya, di mana hoax terkait dengan pandemi itu dikaitkan dengan pilkada. Misalnya di sebuah daerah, misalnya contoh ada satu kabupaten atau kota yang pilkada, di situ hoaxnya tinggi, misalnya jangan datang ke TPS. Karena di sini pandeminya lagi meningkat. Jadi hoax misalnya lagi meningkat, ini zona merah, ada yang terpapar banyak dan sebagainya. Nah itu yang membuat nanti orang akan ragu. Tapi yang terkait dengan black campaign yang dilakukan oleh pasangan tim masing-masing kandidat, itu hal yang menurut saya tidak terlalu mengkhawatirkan. Justru yang mengkhawatirkan tadi ketika hoax pandemi dikaitkan dengan pelaksanaan pilkada. Nah ini yang harus dicegah sehingga membuat orang yang tadinya ingin datang ke TPS, menjadi ragu, takut, tertapar. Hal-hal seperti ini menurut saya penting untuk diantisipasi. Oke, jadi skenario seperti itu tadi, begitu yang digambarkan oleh pasangan, memang sudah ditemukan atau seperti apa pasangan bahwa ada orang yang kemudian ingin berpartisipasi, tapi ada hoax di daerah tertentu, kasus COVID-nya banyak sehingga enggan untuk bisa datang ke TPS? Kalau sekarang kan belum, karena kan masih panjang nih, kan masih satu bulanan lebih. Nah cuman saya katakan kondisi ini harus diantisipasi. Mungkin saja nanti akan terjadi, kan, gitu kan, untuk menghambat tingkat partisipasi. Nanti menjelang-menjelang pelaksanaan tanggal 9, misalnya, kan. Nah ini yang menurut saya penting diantisipasi oleh Komimpo, nanti bisa bekerja sama dengan KPU dan Bawaslu, ini untuk mencegah hal-hal seperti ini supaya tidak terjadi, kan. Nah ini satu hal. Nah yang kedua juga tentu kami juga dari Komisi 2 pernah meminta KPU untuk melakukan koordinasi, melakukan konsolidasi dengan Komimpo terkait dengan tadi selain hoax juga, kan, bagaimana mengefektifkan kampanye daring, misalnya, kan. Karena ini menjadi alternatif juga karena ada komitmen untuk mencegah terkait dengan penyebaran COVID-19. Nah hal-hal seperti ini, ini menjadi hal penting menjelang ke tanggal 9 Desember yang akan datang. Oke, ini tampaknya Pak Deddy sudah sampai rumah nih ya, jadi kita bisa lebih leluasa dalam berbincang saya ke Pak Deddy. Pak Deddy, pekan lalu saya berbincang dengan Profi Dodo, Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik, menyatakan bahwa Komimpo sudah menyiapkan berbagai konten digital ya, untuk diluncurkan, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Ini sudah dilihat seberapa efektif pesan-pesan atau konten-konten digital seperti itu? Baik, untuk sosialisasi Pilkada, memang Kementerian Komimpo melalui Direkturat Jenderal IKP melakukan berbagai upaya sosialisasi. Tidak hanya konten digital, tetapi juga konten-konten yang bisa diseberluaskan melalui media mainstream maupun media luar ruang. Nah, ini terus kita lakukan dan kami yakini bisa efektif untuk bisa memberikan awareness kepada masyarakat bahwa kita sedang menyongsong Pilkada dan diharapkan ada dua pesan utama. Yang pertama adalah pemilu yang memang demokratis, terbuka, jujur dan adil. Dan yang kedua adalah pemilu yang mentaati protokol kesehatan. Sehingga kita bisa bersama-sama menyongsong pemilu yang tetap demokratis dan mendukung pencegahan COVID-19. Itu yang menjadi penekanan dalam komunikasi publik Pilkada pada tahun 2020 ini. Jadi, bisa dikatakan sebetulnya segala upaya sudah dilakukan juga oleh Kominfo. Tadi Anda bisa melihat, membicarakan soal bagaimana Kominfo menangkal berbagai isu hoax dan kemudian juga sosialisasi juga terus dilakukan. Kemudian yang juga tadi di-mention sebetulnya oleh Pak Asan adalah menarik ya. Bagaimana kemudian sekarang para calon itu karena memang tidak, ya mungkin dibatasi lah kemampuan untuk berkomunikasi, berinteraksi secara langsung dengan konstituennya, maka kemudian harus kampanye lewat digital. Sejauh ini yang Anda lihat, apakah kemudian para calon ini sudah bisa memanfaatkan dengan baik proses-proses Pilkada ini lewat konten-konten digital? Apakah visi-misi mereka sudah bisa tersampaikan dengan baik melalui konten-konten digital? Kami bisa melihat di dua sisi ya, ada wilayah-wilayah yang memang secara intensif menggunakan media digital sebagai sarana untuk melakukan kampanye. Tetapi ada juga sebagian wilayah yang tetap menggunakan atau terutama menggunakan media-media konvensional untuk melakukan pemilihan atau melakukan kampanye. Tetapi kami memang tetap menghormati dua cara itu, asalkan tetap mematuhi rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh KPU. Misalnya tentang kedisiplinan protokol kesehatan dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya kami melihat kampanye digital sudah cukup efektif dilakukan di beberapa wilayah, tetapi di saat yang bersamaan, kampanye yang bersifat konvensional pun tetap kami apresiasi, asalkan secara ketat dan disiplin mematuhi protokol kesehatan. Ya, saya kepasahan. Pasahan ini saya kembali ke topik yang tadi Anda sempat mention sebetulnya di segmen berikutnya soal Pilpres Amerika Serikat yang sedang hot-hotnya sekarang. Memang angka kasus COVID-19 di sana justru luar biasa, spikingnya, naiknya luar biasa. Dan itu ternyata tidak menurutkan ya partisipasi dari masyarakatnya begitu untuk ikut pilkada. Apakah Anda melihat hal yang sama juga akan terjadi di Indonesia? Meskipun sedang ada pandemi, tapi partisipasi masyarakat akan banyak atau bahkan justru meningkat? Ya, kalau dilihat dari data ya, saya kebetulan agak relatif sering survei, tapi data lebih banyak yang saya lakukan di Jawa Barat dan juga di daerah-daerah yang lain ya, saya juga punya datanya. Kalau kita coba tanya ke masyarakat ya, pertama terkait dengan model kampanye yang mereka inginkan. sebagian besar masyarakat tetap masih menginginkan model kampanye itu yang kompensional. Jadi kayak rapat terbuka, ada musik, dan sebagainya. Jadi kampanye-kampanye yang hari ini kita galakan, justru minatnya agak kurang, kurang diminati. Nah ini juga terlihat dalam perjalanannya selama masa kampanye, sampai hari ini, baik temuan bawah aslum maupun yang ada di lapangan, kampanye daring ini kurang diminati. Jadi masyarakat itu masih senang mengikuti kampanye secara tatap buka. Nah walaupun tadi Pak Dedy menyampaikan, memang untuk daerah-daerah tertentu seperti perkotaan, mungkin kampanye daring relatif banyak peminatnya. Tapi di daerah-daerah yang kabupaten misalnya, itu justru mereka masih tetap yang kompensional, dan akhirnya pasangan calon juga kurang menggunakan kampanye daring di media sosial dan lainnya. Ini satu hal. Nah yang kedua juga kalau dilihat dari minat, mereka datang ke TPS itu tinggi. Dan saya yakin di 2000 ini akan tinggi peminatnya. Pasan, mohon maaf waktu kita terbatas, tapi kita harapkan memang sesuai dengan harapan kita semua, partisipasi masyarakat tetap tinggi, dan kita harapkan isu-isu negatif, baik itu hoax soal Black Campaign, SARA maupun tentang COVID-19, tidak memengaruhi masyarakat untuk berbondong-bondong datang ke TPS untuk menyuarakan suara mereka. Terima kasih Bapak-Bapak atas partisipasinya di dialog kali ini. Salam sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih.